Sinopsis Balikavadu, Sabtu-Tanggal 19 Februari 2022, episode 305 ANTV, yang dikutip dari intifilm.com Olog mengatakan, atas laporan tes DNA membuktikan dirinya benar bahwa Anob adalah putra dari seorang perwira militer. Tapi ada beberapa formalitas yang harus dilakukan. Dia akan datang dengan sif dan mahi. Ira mengatakan, mungkin sulit bagimu untuk pergi ke depan Anob. Dia bertanya, apakah dia ingat sesuatu? Menuh mengatakan, dia tidak mengenali aku. Pramikisor berkata, dokter menyatakan akan butuh waktu baginya untuk menjadi normal. Dan Ira berkata, dia akan mengingat semuanya setelah pulang. Ira memberikan sindor atau vermilion kepada menu, dengan mengatakan itu adalah hakmu bahwa Dewa telah mengembalikanmu. Menu berkata, Dewa telah memberiku harapan dan berkata ketika suamiku tidak mengenaliku sebagai istrinya, maka dengan hak mana aku harus mengisi mangku. Aku akan menerapkannya ketika dia mengenali aku. Anandi menyoba menyakinkan dan mengatakan sindor ini adalah simbol kepercayaan, juga bahwa dia akan segera baik-baik saja. Menu mengambil sejumput sindor dan mengeleskannya di dahinya, sementara air mata mengalir di matanya. Nandu berkata, aku tidak mau makan. Gehna meminta untuk makan diam-diam. Gehna mengatakan, besok sekolahnya akan piknik. Kaliannya berkata, aku akan mengajakmu piknik. Nandu senang dan Fasan pun menyarankan, kita akan pergi ke Rom, Raja Suara Hyatra. Bhairon mengatakan kita akan pergi bersama. Kaliannya setuju dan Gangga pun tegang dan berpikir, bagaimana cara ia berjalan ke gunung itu. Keluarga Singh naik bus. Gangga merasa tidak nyaman di sisi belakang dan memberitahu Kaliannya bahwa dia merasakan ingin muntah. Kaliannya berkata, apakah kau baik-baik saja? Gangga mengatakan, aku baik-baik saja. Dan mengatakan ada alasan lain untuk pergi ke kursi depan. Kaliannya meminta dia untuk duduk dengan jadis. Alok mengatakan, Ira sedang menyiapkan hidangan favorit Anub dan bertanya tentang menu. Anandim mengatakan dia sedang menata ulang lemari pakaiannya. Alok membawa sarung tinju dan Bram Kisar berkata, mereka akan mempraktekannya saat kuliah. Sanchi meminta Ira untuk membuat milkshake. Ira mengatakan, sebentar lagi. Bram Kisar meminta Sanchi untuk membantunya dalam mendekorasi. Sanchi seperti biasa merasa kesal karena Ira sedang menyiapkan makanan untuk Alok. Semua orang turun dari bus dan akan menaiki tangga. Kaliannya berbalik dan meminta Gangga untuk ikut. Sumitra meminta Jackdisk untuk membawa Gangga. Jackdisk meminta Gangga untuk ikut. Dan Gangga pun mengatakan, aku tidak bisa menaiki tangga. Gangga merasa sulit untuk mendaki dan pada satu titik menolak untuk menaiki tangga. Dia duduk di tangga dan berkata, aku tidak bisa memanjat lagi. Jackdisk, Nandu, Kaliani memaksanya untuk naik. Dan Gangga meminta mereka untuk pergi dan berkata, aku akan menunggumu di sini. Jackdisk mengatakan, semua orang menunggumu. Gangga menyampaikan bahwa dia akan menjadi seorang ibu dan semua orang terkejut. Dan Jackdisk menatapnya dengan terkejut. Sumitra ingat dan berkata, itu sebabnya kau berbawang kepada kami. Gangga mengatakan, aku harus menyembunyikannya. Dan Kaliani ingat tentang hidangan pepaya yang Gangga tidak mau makan. Gangga mengatakan, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jackdisk ingat, Gangga menghindarinya untuk perhubungan. Jackdisk mengatakan, kau tahu betul tentang kondisimu. Tapi, kenapa kau mengambil langkah ini? Gangga mengatakan, aku hamil jauh sebelumnya. Jackdisk bertanya, kau menyembunyikan hal sebesar ini pada kami. Gangga bercerita tentang keinginan Kaliani untuk melihat bayi Jackdisk. Dan Kaliani menjadi emosional dan mengatakan, mimpiku tidak sebesar dari hidupmu. Jackdisk berkata, ayo lakukan dersa dan pulang. Baruan mengatakan, Gangga tidak bisa menaiki tangga dan melakukan dersa. Jackdisk mengatakan, Gangga akan melakukannya. Dan Jackdisk menggendongnya dan mulai menaiki tangga. Anak menantap rumah dengan mata kosong. Grandvisor berkata, selamat datang kembali ke rumah. Ia melihat foto-foto itu dan mencoba mengingatnya. Ia melihat sarung tinju dan mengambilnya. Alok memakai sarung tangan dan memintanya untuk bertarung. Anak menuju perutnya dengan keras dan berkata, kau ingat Anak tidak pernah kalah. Menu bertanya, apakah kau ingat semuanya? Anak mengatakan, aku mengerti tetapi aku tidak dapat mengingat apapun dan meminta maaf. Grandvisor berkata, aku akan mengingatnya perlahan. Menu melakukan arti dan menyambutnya dengan kerangka bunga. Anak menghentikannya dan berkata, aku tidak bisa melakukan ini. Menu berkecil hati dan peramikisor berkata, kalian berdua sudah menikah dan kami hanya ingin kau bertukar karangan bunga dengannya. Anak mengatakan, aku tidak dapat mengingat apapun. Jadi bagaimana aku bisa memakai karangan bunga ini? Aku merasa tidak nyaman. Sif mengatakan, bahwa pemerintah mengonfirmasi identitasnya. Mengapa kami akan berbawang kepadamu? Knob menundukkan kepalanya dan menu menyimpan karangan bunga di lehernya dan begitu juga sebaliknya. Dan semua orang tersenyum. Jackdice mengatakan, bagaimana dengan ketakutanku? Aku tahu kondisimu. Kaliannya mengatakan, aku akan mendukung Jackdice karena sejak kau datang dalam hidupnya, hidupnya menjadi lebih baik. Aku tidak bisa melihat hidupnya hancur lagi. Aku siap untuk menyelamatkan Gangga. Dokter meminta mereka untuk menunggu di luar dan membawa Gangga untuk sonografi. Kaliannya menyalahkan dirinya sendiri atas kehamilan Gangga dan mengatakan, Dia mengambil langkah ini untuk memberi aku ahli waris, untuk membuatku melangkah ke tangga emas. Sumitra mengatakan, kau tidak melakukan kesalahan apapun karena kau tidak menyadari bahwa Gangga bisa mengambil langkah ini. Jackdice meminta Kaliani untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Jackdice mengatakan, kau sedih tapi kau tidak pernah menunjukkan wajahmu. Dokter datang dan Jackdice bertanya kepada Gangga. Dokter mengatakan, dia hamil dan bulan kelima sedang berlangsung. Jackdice mengatakan, aku tidak mengerti mengapa Gangga mengambil langkah ini. Karena dia adalah seorang perawat berkualitas. Jika dia hamil karena kesalahanku, maka dia seharusnya memilih aborsi. Tapi sekarang, dokter mengatakan, ada 30% kemungkinan baik dan 30% kemungkinan komplikasi. Aku tidak memintamu untuk kehilangan harapan menjadi seorang dokter. Kami percaya berkah menimbulkan keajaiban dan harapan untuk keajaiban dalam kasus Gangga. Gangga datang ke kamar Kaliani dengan Sumitra, Gehna, dan Jackdice. Kaliani mengatakan, kau akan tinggal di sini denganku sampai persalinanmu. Gangga berutanya, di mana kau akan tidur sekarang? Kaliani mengatakan, aku bersumpah bahwa sampai aku melihatmu dan bayumu yang belum lahir bersama-sama, aku akan tidur di lantai. Semua orang tercengang dan Jackdice mengatakan, kau tidak bisa melakukan ini. Bayron dan Fasan tidak menyukai idenya. Fasan mengatakan, di usia ini, kau tidak bisa tidur di lantai. Sumitra dan Gehna mencoba meyakinkannya untuk tidak mengambil sumpah ini. Kaliani mengatakan, aku bertekad untuk memenuhi sumpah ini dalam keadaan apapun. Dia meminta orang lain untuk pergi karena Gangga lelah sekarang. Dia meminta perawat yang dia sewa untuk kenyamanan Gangga, untuk beristirahat di ruangan lain. Gangga memeluk Kaliani dan menjadi emosional. Kaliani membuatnya berparing di tempat tidur dan dia tidur di lantai. Demikian Sobat Setia, Sinopsis Balikavadu, Sabtu tanggal 19 Februari 2022, episode 305 yang tayang di ANTV. Sekian dari saya, terima kasih.